Taukah kamu bahwa setiap hari Arofah ada sebuah perkumpulan yang bisa dilakukan bagi mereka yang tidak melaksanakan wukuf di Arofah? Seperti apa perkumpulan itu dan bagaimana latar belakang perkumpulan tersebut? Mari kita bahas. Sudah lumrah dipahami oleh banyak kalangan bahwa hari Arofah memiliki keutamaan yang sangat banyak. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Saidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seorang dari neraka adalah hari Arofah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Hadis Riwayat Muslim Berbagai macam amal ibadah bisa dilakukan di hari tersebut. Seperti berpuasa, berzikir, serta berdoa. Dalam hal berdoa, hari Arofah merupakan sebaik-baiknya hari di ijabahnya sebuah doa. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Nabi SAW bersabda, Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arofah. Begitu istimewanya hari Arofah dengan berbagai keutamaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah di hari Arofah tersebut. Lantas, keutamaan-keutamaan tersebut apakah hanya diperuntukkan bagi mereka para jamaah haji yang sedang wukuf di hari Arofah saja? Apakah berlaku juga keutamaan dan kemuliaan tersebut bagi mereka yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji? Salah satu kebiasaan para salafunah soleh yang selalu dilakukan di hari Arofah adalah mengadakan majelis di sore hari pada hari Arofah atau 9 Zulhijjah. Ta'rif merupakan sebuah berkumpulnya muslimin di sebuah masjid atau lapangan terbuka. Sebagaimana meniru apa yang dilakukan para jamaah haji yang sedang melaksanakan wukuf di Padang Arofah? Acara semacam ini sudah dilakukan sejak zaman sahabat dan yang melakukan semacam ini adalah Saidina Abdullah bin Abbas dan Saidina Amr bin Haris. Dengan demikian jumhur ulama berpendapat doa Arofah bisa dilakukan oleh setiap kaum muslimin di mana saja berada dan yang paling utama adalah bagi mereka yang sedang melaksanakan wukuf di Arofah. Seperti apa pelaksanaan ta'rif? Amalan apa saja yang dilakukan dalam penyelenggaran acara ini? Sebagai mana yang telah kita ketahui di dalam bulan Zulhijjah banyak sekali amal ibadah yang bisa kita lakukan. Ta'rif merupakan sarana bagi kaum muslimin untuk mendapatkan keistimewaan yang dicurahkan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah dan hari Arofah. Di dalam penyelenggaran ta'rif biasanya diisi dengan zikir-zikir serta munajat dan doa. Salah satu penyelenggaran ta'rif ada di kota Tarim Hadhramaut. Para ulama dan masyarakat berkumpul di sebuah lapangan terbuka di distrik Heleh. Selepas sholat asar, para ulama dan masyarakat kota Tarim berkumpul di halaman Masjid Hussein Mullah Heleh untuk menghadiri acara ta'rif di kota Tarim. Acara ini dilaksanakan dengan pembacaan doa yang dianjurkan selama 10 hari awal bulan Zulhijjah. Solawat dan pembacaan doa Imam Ali Zainal Abidin. Dilanjutkan dengan ceramah agama oleh para ulama yang hadir. Mendekati waktu maghrib, para jamaah disajikan hidangan buka puasa hari Arofah dan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah dan takbir hari raya idul adha. Di Indonesia sendiri, acara ta'rif tersebar di berbagai daerah. Hampir setiap wilayah ada yang menyelenggarakan ta'rif di wilayah mereka masing-masing. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share! Terima kasih telah menonton!